Salam Tretan. Bertemu lagi di channel kami Tretan Azlan. Jadi kali ini kita akan membahas motor yang bersese 600 tapi sebelum itu bantu subscribe ya bro. Untuk saat ini, PT Suzuki Indomobil Sales CIS tidak memiliki line-up motor gede, Moge. Sempat memasarkan beberapa model, tapi sudah berhenti. Selain dipasarkan di Indonesia secara resmi oleh APM, beberapa Moge Suzuki juga masuk melalui importir umum IU. Tentunya, jumlahnya tidak banyak. Big bike yang paling banyak berkeliaran di Indonesia untuk motor Jepang dari Yamaha, Kawasaki, dan Honda. Tapi, mayoritas tetap Kawasaki. Sedangkan GSX-R600, unitnya tidak banyak di Indonesia. Kalau yang sport bike, GSX paling laris itu yang K8. Itu pembuatannya tahun 2008. Pasarannya saat ini ada di kisaran Rp190 jutaan. Untuk GSX-R600, harganya suka tidak menentu. Dia mengaku. Di pasaran pernah melihat ada yang menjual di angka Rp230 jutaan. Tapi, barangnya istimewa. Bagus banget. Kalau misalkan dijual dengan kondisi speedometer sudah banyak, itu biasanya di bawah Rp200 jutaan. Banyaknya di kisaran Rp180 jutaan hingga Rp190 jutaan. Suzuki peminatnya tidak begitu banyak. Maka itu, unitnya di Indonesia juga tidak banyak. Di beberapa situs jual-beli online, harga yang ditawarkan juga beragam. Ada yang Rp207 juta dan Rp220 juta. Keduanya dijual dengan kondisi full paper alias surat-surat lengkap. GSX-R600 sendiri masuk ke Indonesia hanya melalui IU. Sebab, Moge yang dipasarkan oleh PT SIS saat itu hanya Vestrom 650, GSR750, dan GSX-1300R Hayabusa. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya bro. Mator Sakalan